Jakalola, jilid 04. Karena tidak ada keturunan laki-laki di Hoa San, tentu saja lahirnya Kua Suon Bu amat mengirangkan hati kakek Kua. Tian Beng Tosu dan Kui San Jin ketua Hoa San Pai juga amat girang. Orang-orang tua inilah yang minta dengan sangat kepada Kun Hang dan istrinya agar suami istri itu tidak kembali ke Liong Tosan, setidaknya menanti kalau Suon Bu sudah besar. Sangatlah tidak baik membiarkan seorang anak laki-laki bersunyi di puncak bukit dengan kedua orang tuanya saja, kata Kua Tin Sung kepada putra dan mantunya. Dia akan tumbuh besar dalam kesunyian, kurang bergaul dengan sesama manusia. Di Hoa San Pai ini adalah tempat tinggalmu sendiri sejak kau kecil, Kun Hang. Oleh karena itu sebaiknya kau membiarkan putramu tinggal di sini pula. Di sini merupakan keluarga Hoa San Pai yang besar, dan putramu tentu akan menerima kasih sayang dari semua orang. Juga aku dan ibumu sudah tua, biarkanlah kami menikmati hari-hari akhir kami dengan cucu kami Suon Bu. Hal inilah yang membuat Kun Hang dan istrinya tak dapat meninggalkan Hoa San. Kun Hang kemudian berunding dengan istrinya tentang Yohan. Hui kau yang tentu saja menimpakan kasih sayang seluruhnya kepada putranya, menyatakan bahwa tentu Yohan akan menyusul ke Hoa San. Bukankah dulu kau sudah meninggalkan pesan bahwa dia harus menyusul ke Hoa San kalau dalam waktu dua tahun kita belum pulang? Dia sudah besar, tentu dapat mencari jalan ke sini. Pula, hal ini amat perlu bagi dia. Murid kita harus menjadi seorang yang tabah dan tidak gentar menghadapi kesukaran. Kun Hang setuju dengan pendapat istrinya ini. Akan tetapi hatinya gelisah juga setelah lewat dua tahun, bahkan sampai lima tahun, murid itu tidak datang menyusul ke Hoa San. Jangan-jangan ada sesuatu terjadi di sana Kun Hang menyatakan kekhawatirannya. Atau dia memang tak ingin ikut dengan kita di sini, Hui kau berkata, keningnya agak berkerut. Diam-diam ia merasa tidak senang mengapa Yohan tidak mentaati perintah suaminya. Seorang murid harus mentaati perintah guru, kalau tidak, dia bukanlah murid yang baik. Sudahlah, kita tidak perlu memikirkan Yohan. Kalau dia datang menyusul, berarti dia suka menjadi murid kita, kalau tidak, terserah kepadanya. Lebih baik kita melatih anak kita sendiri. Demikianlah, setelah lewat delapan tahun, suami istri ini telah melupakan murid mereka yang mereka kira tentu sudah pergi dari Lyong Tau San dan tidak mau ikut mereka di Hoa San. Sama sekali mereka tidak menyangka bahwa murid mereka itu selama ini tak pernah meninggalkan puncak Lyong Tau San. Dan sama sekali mereka tidak pernah menduga bahwa pada pagi hari itu, orang muda tampan sederhana yang sedang berdiri termenung di kaki Gunung Hoa San adalah Yohan. Yohan amat kagum melihat keadaan Gunung Hoa San. Alangkah jauh bedanya dengan Lyong Tau San. Gunung ini benar-benar terawat. Tak ada bagian yang liar. Hutan-hutan bersih dan penuh pohon buah dan kembang. Sawah ladang terpelihara, ditanami dengan sayur mayur dan pohon obat. Malah dibangun pula jalan yang cukup lebar, memudahkan orang naik mendaki gunung. Terdengar derap kaki kuda dari sebelah kanan, diiringi suara ketawa yang amat nyaring, ketawa kanak-kanak. Yohan mengangkat kepala memandang ke sebelah kanan dan dia menjadi kagum sekali. Ada tiga orang penunggang kuda. Kuda mereka adalah kuda-kuda pilihan, tinggi besar dan nampak kuat. Akan tetapi bukan binatang-binatang itu yang mengagumkan hati Yohan, tapi penunggang yang berada di tengah-tengah, di antara dua orang penunggang kuda lainnya. Penunggang kuda ini adalah seorang anak laki-laki yang usianya kelihatannya belum ada sepuluh tahun. Seorang anak laki-laki yang amat tampan, yang pakaiannya serba indah, kepalanya ditutupi topi sutra yang bersulam kembang dan terhias burung hang dari mutiara. Anak laki-laki itu pandai sekali menunggang kuda dan pada saat itu dia menunggang kuda tanpa memegang kendali, karena kedua tangannya memegangi sebuah gendawa dan beberapa batang anak panah. Dua orang yang mengiringi anak ini adalah dua orang laki-laki berusia empat puluhan, dan danannya seperti tosu dan terlihat sangat mencinta anak itu. Jiwi Susiok, dua paman guru, lihat, burung yang paling gesit akanku panah jatuh. Suan Bu, jangan. Itu bukan burung walet salah seorang di antara kedua tosu itu mencegah. Akan tetapi anak itu sudah mengeperk kuda dengan kedua kakinya yang kecil. Kudanya lari congklang dengan cepat ke depan. Dengan gerakan yang tenang namun cepat anak itu sudah memasang dua batang anak panah pada gendawanya, kemudian menarik tali gendawa. Terdengar suara menjepret dan Yohan melihat seekor burung kecil melayang jatuh di dekat kakinya. Ia merasa kasihan sekali melihat burung itu, sebatang anak panah sudah menembus dadanya. Burung kecil berbulu kuning amat cantik. Yohan menekuk klutut, membungkuk untuk mengambil bangkai burung itu. Tiba-tiba saja berkelebat bayangan dan tahu-tahu sebuah tangan yang kecil sudah mendahului dirinya, menyambar bangkai burung itu. Yohan berdiri dan melihat anak kecil yang pandai main anak panah tadi telah berdiri di depannya, bangkai burung di tangan kanan sedangkan tangan kirinya bertolak pinggang. Eh, haha, kau mau mencuri burungku? Burung ini aku yang panah jatuh, enak saja kau mau mengambilnya. Hem, kau orang dari mana? Mau apa berkeliaran di sini? Yohan tertegun. Anak ini masih kecil, akan tetapi sikapnya amat gagah dan berwibawa. Kedua matanya tajam penuh curiga, akan tetapi juga membayangkan waktak tinggi hati latau bahwa dirinya berada di tempat orang, karena gunung Hoasan tentu saja menjadi wilayah orang-orang Hoasan Pai. Dengan senyum sabar dia menjura dan berkata, Aku tidak bermaksud mencuri, hanya kasihan melihat burung ini. Sementara itu, dua orang Tosu juga sudah melompat turun dan kuda dan menghampiri. Suan Bu, kau terlalu. Ilmu memanah yang kau pelajari bukan untuk membunuh burung yang tidak berdosa. Kalau ayah bundamu tahu, kau tentu akan mendapat marah, tegur seorang Tosu. Susiok, apakah urusan begini saja Susiok hendak mengadu kepada ayah dan ibu? Jika tidak berlatih memanah burung kecil terbang, mana bisa mahir? Anggap saja burung ini seorang penjahat. Susiok, orang ini mencurigakan sekali, aku belum pernah melihatnya. Jangan-jangan dia pencuri. Dua orang Tosu itu memandang Yohan. Tosu kedua segera menegur, Orang muda, kau siapakah? Agaknya kau bukan orang sini, Eh, apakah kau pemuda yang hendak bekerja sebagai tukang mengurus kuda di Hoasan? Dua hari yang lalu kepala kampung Langtibon menawarkan tenaga seorang pemuda tukang kuda. Yohan menggeleng kepala. Dia sejak kecil tinggal di gunung, tentu saja tidak tahu akan tata susila umum, Dan gerak-geriknya agak kaku dan kasar. Aku bukan tukang kuda, akan tetapi kalau lopek, paman tua, suka memberi pekerjaan, Aku pun mau mengurus kuda, asal mendapat makan setiap hari. Entah bagaimana, melihat anak laki-laki yang sombong dan yang dia tahu tentu anak Hoasan Pai ini, Mendadak hati Yohan menjadi tawar untuk bertemu dengan suhunya. Bukankah suhunya itu putra Hoasan Pai dan sekarang sedang mondok di situ? Bagaimana seandainya orang-orang Hoasan Pai memandang rendah padanya dan tidak suka mengangkatnya sebagai murid pendekar buta? Lebih baik dia menjadi tukang kuda dan tidak usah mengaku sebagai murid gurunya agar tidak merendahkan nama gurunya. Dengan pekerjaan ini, dia ingin melihat gelagat, melihat dulu suasana di Hoasan Pai sebelum mengambil keputusan untuk menghadap suhunya. Baik, kau boleh bekerja menjadi pengurus kuda. Setiap hari kau harus mencari rumput yang segar dan gemuk untuk 12 ekor kuda, memberi makan dan menyikat bulu kuda. Tidak hanya makan, kau juga akan diberi pakaian dan upah. Eh, haha, siapa namamu? Di mana rumahmu? Namaku Awan, Lopek, dan aku tidak punya rumah. Terima kasih atas kebaikanmu, aku akan merawat kuda dengan baik-baik. Bekerjalah dengan baik, dan ketua kami tentu akan menaruh kasihan padamu. Jangan sekali-kali suka mencuri, apalagi melarikan kuda, kata Tosu kedua. Su Siok, mengapa takut dia mencuri dan lari? Kalau dia jahat, anak panahku pasti akan merobohkannya. Hus, Suan Bu, jangan bicara begitu. Aku paling benci penjahat, Su Siok. Setiap kali aku melihat penjahat, pasti akanku panah mampus. Kelak kalau aku sudah besar, aku akan basmi semua penjahat di permukaan bumi ini. Hem, bocah manja dan amat besar mulut, pikir Yohan. Heran sekali dia mendengar romongan seorang anak kecil seperti itu. Anak siapa gerangan bocah ini? Apakah anak ketua Hoa Sampai? Akan tetapi dia tidak berani banyak bertanya, karena nantipun gak akan tahu sendiri. Suan Bu kita pulang berlari sambil melatih ilmu lari cepat, kata Tosu pertama kepada anak itu. Biar tiga ekor kuda ini dituntun naik oleh Awan. Awan, kau tuntun tiga ekor kuda ini ke puncak, sampai di sana bawa ke kandang, gosok badannya sampai kering dari keringat dan beri makan. Setelah berkata demikian, Tosu itu memberikan kendali tiga ekor kuda itu kepada Awan, kemudian mengajak Tosu kedua dan Suan Bu untuk berlari cepat. Mereka berkelebat dan seperti terbang mereka lari mendaki gunung. Memang Tosu itu sengaja tidak memberi penjelasan karena hendak menguji kecerdikan kacung kuda itu, apakah mampu dan dengan baik mengantar binatang-binatang itu ke kandang ataukah tidaklah masih ragu-ragu melihat pemuda yang bodoh itu. Ada pun Awan melihat mereka berlari-lari cepat sambil memegangi kendali tiga ekor kuda itu. Biasa saja kepandayan mereka itu, pikirnya, lalu dituntunnya tiga ekor kuda itu mendaki gunung. Sambil berjalan perlahan dia bertanya-tanya di dalam hati, siapa gerangan bocah yang bernama Suan Bu itu. Bocah tampan dan bersemangat, mempunyai dasar watak yang gagah dan pembenci penjahat, akan tetapi rusak oleh kemanjaan dan kesombongan. Pertemuannya dengan anak laki-laki tadi membuat hati Yohan makin terasa tidak enak lagi. Dia merasa bahwa orang-orang Hoasan Pai kurang bijaksana, terbukti dari watak bocah tadi yang agaknya terlalu manja. Heran dia mengapa suhunya yang jujur dan budiman, subonya yang beratak halus dan penuh peribudi itu bisa tinggal di situ sampai bertahun-tahun. Akan tetapi dia teringat lagi bahwa suhunya adalah putera ketua Hoasan Pai, tentu saja harus berbakti kepada orang tua, dan orang dengan watak sehalus subonya, tentu dapat menghadapi segala macam watak dengan penuh kesabaran. Yohan menarik nafas. Dasar kau sendiri yang iri agaknya melihat bocah tadi demikian manja, pakaiannya demikian indah, dia mencelah diri sendiri. Betapapun juga, Yohan adalah seorang pemuda yang masih remaja dan kurang sekali pengalaman, kurang pula pendidikan, maka rasa iri itu adalah wajar. Iri karena dia tidak pernah merasakan bagaimana dicinta orang tua, dimanja orang tua lakpun, teringat akan keadaan sendiri, seorang jakaloleh yang tidak punya apa-apa di dunia ini. Alangkah jauh bedanya dengan swan bu tadi, bagai bumi dan langit. Selagi dia melamun sambil menuntun kudanya di jalan yang cukup lebar tapi menanjak itu, tiba-tiba terdengar derap kaki-kaki kuda dari belakang dan disusul bentakan nyaring, minggir. Minggir lalu terdengar bunyi cambuk di udara. Kalau saja awan tidak sedang melamun, agaknya dia tidak begitu terkejut dan dapat menuntun ketiga ekor kuda itu ke pinggir. Akan tetapi bentakan nyaring ini seakan-akan menyeretnya secara tiba-tiba dari dunia lamunan, membuat dia kaget dan tidak sempat menguasai seekor di antara kudanya yang kaget dan melonjak ke tengah jalan. Karena dua ekor kuda yang lain juga melonjak-lonjak ketakutan, terpaksa Yowan hanya menenangkan dua ekor yang masih dia pegang kendalinya, sedangkan yang seekor lagi telah terlepas kendalinya dan kini berloncatan di tengah jalan. Pada saat itu, dua orang penunggang kuda sudah datang membalap dekat sekali. Yowan berteriak kaget, karena kudanya yang mengambuk itu tidak menghindar, malah meloncat dan menubruk ke arah seorang di antara penunggang-penunggang kuda itu. Setan penunggang kuda yang ditubruk itu memaki. Dia adalah seorang laki-laki yang berkumis panjang, berusia kurang lebih empat puluh tahun. Pakainya penuh tambalan, akan tetapi sepatunya baru dan mengkilap. Sambil memaki, dia menggerakah kakinya, menendang ke arah perut kuda yang menubruknya. Krak! Tendangan itu keras sekali dan mendengar bunyinya, agaknya tulang-tulang rusuk kuda yang menubruknya itu telah ditendang hingga patah. Kuda itu meringki, terjengkang ke belakang lalu roboh dan berkelojotan, tak mampu bangun lagi. Wah-wah, Sute, adik seperguruan, kau sudah membunuh seekor kuda hoasan pai tegur orang kedua, usianya hampir lima puluh, rambutnya putih semua digelung ke atas, mukanya licin tanpa kumis, pakaianya juga penuh tambalan seperti orang pertama. Habis, apakah aku harus membiarkan kuda itu menubruku, Suheng? Salahnya bocah ini, menuntun kuda kurang hati-hati. Mereka berdua melompat turun dari kuda dan memandang kepada Yohan. Bukan main kagetnya hati Yohan melihat betapa seekor di antara tiga kuda yang dia tuntun itu sekarang telah berkelojotan hampir mati di tengah jalan. Baru saja dia diterima menjadi kacung kuda, tetapi sudah terjadi hal seperti ini. Karena kaget dan bingung, dia segera berkata, kau membunuh kudaku. Hayo ganti kudaku. Siku mis tersenyum. Bocah, ketauilah. Aku dan Suhengku ini adalah dua orang utusan dari Sintung Kaipang, perkumpulan pengemis tongkat sakti. Urusan kuda merupakan urusan kecil, tak perlu kau ribut-ribut. Urusan kecil bagaimana Yohan berteriak. Mungkin kecil untuk kau, akan tetapi amat besar bagiku. Kau harus mengganti kuda ini. Mulka si kumis menjadi merahlah eran sekali. Biasanya, orang-orang Hoasan Pai tentu akan bersikap hormat bila mana mendengar bahwa mereka adalah utusan dari Sintung Kaipang. Akan tetapi bocah ini, tentunya hanya seorang anak murid yang masih rendah, sama sekali tidak menghormat. Malah agak kasar sikap dan bicaranya. Kau siapa? Apakah kuda ini bukan milik Hoasan Pai? Tanya si kumis. Memang kuda Hoasan Pai, dan aku adalah kacung kuda yang baru. Bagaimana aku harus pulang kalau kuda yang kutuntun berkurang seekor? Lepek, kau harus mengganti kudaku sambil berkata demikian. Yon menuntun dua ekor kudanya di tengah jalan, menghadang perjalanan karena dia khawatir kalau dua orang itu akan melarikan diri. Si kumis menjadi makin merah mukanya karena marah ketika mendengar bahwa bocah ini hanya seorang kacung kuda saja. Seorang kacung kuda bagaimana berani bersikap sepasar itu terhadap dia, anak murid Sintung Kaipang yang sudah bersepatu baru? Di perkumpulan pengemis ini terdapat peraturan yang aneh. Tingkat seseorang ditandai dengan sepatu. Yang terendah tidak memakai apa-apa, yang lebih tinggi memakai alas kaki, makin tinggi semakin baik. Mulai sandal kayu sampai sepatu kulit yang mengkilap seperti yang dipakai oleh kedua orang penunggang kuda ini. Matelumlah, mereka berdua adalah murid-murid dari ketua Sintung Kaipang, karena itu kepandainya sudah sangat tinggi, demikian juga pangkatnya karena memakai sepatu baru. Hem, bujang rendah. Kau hanya tukang kuda, banyak cerweb. Urusan seekor kuda saja kau ribut-ribut. Minggir. Biarlah nanti ku bicarakan dengan orang-orang Hoasan Pai tentang kuda ini, kau boleh pulang ke kandangmu. Betul kata-kata suteku, bocah tukang kuda, jangan kau takut. Urusan kuda ini biar nanti kami bicarakan dengan majikanmu, sambung orang kedua yang rambut putih. Tidak Yohan membantah karena dia takut dua orang ini akan mengadu kepada ketua Hoasan Pai dan membalikan duduk perkaranya sehingga dia yang akan dipersalahkan. Kau harus ganti sekarang juga. Bujang rendah, kau buka matamu baik-baik dan lihat dengan siapa kau bicara bentak si kumis, marah sekali. Aku sudah melihat, kalian adalah dua orang pengemis aneh. Kedua orang itu tertawa. Memang aneh orang-orang dari Sintung Kaipang. Kalau orang lain menyebut mereka pengemis, hal itu berarti suatu penghormatan bagi mereka. Inilah sebabnya mereka menjadi senang mendengar Yohan menyebut mereka pengemis aneh dan hal ini mereka anggap bahwa Yohan menyadari siapa mereka dan takut. Bocah. Kau lihat sepatu kami. Yohan mendongkol sekali. Orang ini terlalu menghinanya, akan tetapi dia memandang juga ke arah sepatu mereka. Ada apa dengan sepatu kalian? Sepatu baru, akan tetapi penuh debu jawabnya. Hahaha, anak baik, kau mengenal sepatu baru kami si kumis tertawa senang. Hayo kau bersihkan debu sepatu kami, dan nanti kami akan minta kepada majikanmu agar kau jangan dihukum karena kelalaianmu menuntun kuda. Yohan menegakkan kepalanya, memandang tajam. Harap kalian tidak main-main. Aku pun tidak ingin main-main dengan kalian. Lebih baik sekarang kalian tinggalkan seekor di antara kudamu untuk mengganti kudaku yang mati, baru kalian melanjutkan perjalanan. Apa tanda seru dua orang itu berteriak kaget, heran dan juga marah. Kau ini kacung kuda tapi berani bicara begitu kepada kami? Kami adalah dua orang utusan yang terhormat dari Sintung Kaipang, tau. Minggir dan jangan banyak cerwet kalau kau tak ingin mampu seperti kuda itu. Yohan adalah seorang yang mempunyai watak suka merendah, hal ini terbentuk oleh keadaan hidupnya semenjak kecil. Dia suka mengalah dan mempunyai rasa diri rendah dan bodoh, akan tetapi betapapun juga, dia adalah seorang muda yang berdarah panas. Melihat sikap dan mendengar ucapan menghina itu, kesabarannya patah. Biar kalian utusan dari Giam Loong, malaikat maut, sekalipun, karena kau membunuh kudaku, kau harus menggantinya. Dua orang itu mencak-mencak saking marahnya. Kalau saja mereka tidak ingat bahwa kacung itu adalah seorang bujang Hoasan Pai dan bahwa mereka berada di wilayah Hoasan Pai, tentu sekali pukul mereka akan membuat mampus bocah ini. Seteh, jangan layani dia. Dorong minggir. Siku mister tawa sambil melangkah maju mendekati Yohan, tangan kirinya mendorong pundak pemuda itu sambil membentak, tidurlah dekat bangkai kudamu. Lah menggunakan tenaga setengahnya karena tidak ingin membunuh Yohan, hanya ingin membuat kacung itu terjengkang dekat bangkai kuda tadi. Akan tetapi dia salah besar kalau mengira bahwa dengan hanya sebuah dorongan seperti itu saja dia akan mampu merobohkan Yohan. Tangannya mendorong pundak Yohan yang sengaja tidak mau mengelak, akan tetapi tenaga dorongannya bertemu dengan pundak yang kokoh dan kuat seperti batu karang. Jangankan membuat kacung itu roboh, membuat pundak itu bergoyang sedikit saja tidak mampu. Kau ganti kudaku yang mati kata Yohan tanpa bergerak. Siku mister heran, penasaran, lalu timbul kemarahannya. Kau kepala batu bentaknya dan kini dia menggunakan seluruh tenaganya untuk mendorong dada Yohan. Yohan tidak mau mengalah sampai dua kali, apalagi sekarang yang didorong adalah dadanya. Tak mungkin dia mau membiarkan dadanya didorong orang karena hal ini amat berbahaya. Selama tiga tahun, terus menerus yang malam dia bermain silat menurut petunjuk dari Sineng Cu dan Dua Kala, ilmu silat tingkat tinggi yang membuat ilmu itu mendarah daging di tubuhnya dan di pikirannya. Seluruh panca inderanya sudah matang sehingga segalanya bergerak secara otomatis, karena memang demikianlah kehendak dua orang sakti itu. Sekarang, menghadapi dorongan dua tangan si kumis ke arah dadanya, secara otomatis kaki Yohan melangkah dengan gerak tipu ilmu langkah si Cap It Sinpo, yang dia warisi dari pendekar buta. Ketika tubuh si kumis yang mendorongnya itu lewat dekat tubuhnya, otomatis pula tangannya bergerak ke punggung dan bantat. Seperti sehelai layang-layang putus talinya, tubuh si kumis itu melayang ke depan dan memeluk bangkai kuda yang tadi ditendangnya. Buk! Uhuh! Si kumis terbanting pada bangkai kuda. Oleh karena dia tadi mencium hidung kuda yang mancung dan keras, hidungnya mengeluarkan darah dan kepalanya menjadi pening. Temannya yang berambut putih sejenak berdiri melongo. Hampir saja dia tidak dapat percaya bahwa sutenya begitu mudah direbohkan oleh seorang kacung kuda. Padahal dia maklum bahwa ilmu kepandayan sutenya itu sudah tinggi, patutnya kalau dikeroyok oleh 20 orang kacung seperti ini saja tidak mungkin kalah. Tapi mengapa sampai hidungnya mengeluarkan kecap? Kau berani melawan kami bentaknya marah setelah sadar kembali dari keheranannya. Sambil membentak begitu pengemis rambut putih ini menerjang Majula memukul ke arah muka Yowan dengan tangan kiri, sedang tangan kanannya diam-diam melakukan gerakan susulan, yaitu serangan yang sesungguhnya dan tersembunyi di balik serangan pertama yang merupakan pancingan. Maksudnya hanyalah ingin membanting roboh Yowan sebagai pembalasan atas kekalahan temannya tadi karena dia masih belum berani membunuh seorang bujang Hoa San Pai. Yowan tersenyum. Sesudah melatih dirinya dengan tipu-tipu yang luar biasa hebatnya secara berganti-ganti dari sineng cu dan bawa kala, di mana kedua orang sakti itu menggunakan gerakan-gerakan yang penuh tipu musliat, penuh pancingan dan amat tinggi tingkatnya, jurus yang dipergunakan oleh si rambut putih ini baginya merupakan gerakan main-main yang tidak ada artinya sama sekali. Agaknya boleh dikatakan bahwa Yowan telah mengetahui lebih dulu sebelum pengemis itu bergerak. Dengan tenang dia miringkan kepala dan tangannya mendahului di gerakan ke depan menyambut tangan kanan kakek pengemis yang hendak membantingnya, lalu dipegangnya pergelangan tangan itu dan sekali tekan tangan itu seakan-akan menjadi lumpuh. Pada lain saat, tubuh pengemis berambut putih ini pun sudah melayang ke depan dan menimpa tubuh pengemis berkumis yang baru krengkang-krengkang hendak merangkak bangun. Tentu saja dia roboh lagi dan keduanya bergulingan di dekat bangkai kuda. Lebih baik kalian pergi dan tinggalkan seekor kuda untuk mengganti yang mati, kata Yowan menyesal. Dia sama sekali tidak ingin berkelahi. Dia takut kalau-kalau hal ini akan membuat marah suhunya. Bila mana kau merasa rugi, boleh kau bawa bangkai kuda itu. Aku tidak mau mencari perkara. Akan tetapi kedua orang pengemis itu sudah memuncak kemarahannya. Mereka adalah murid-murid yang terkenal dari ketua Simtung Kaipang. Maka apa yang baru terjadi tadi merupakan penghinaan besar yang hanya bisa dicuci dengan darah dan nyawa. Seorang kacung kuda membuat mereka jatuh bangun macam itu. Mana mereka ada muka untuk memakai sepatu baru lagi? Keparat, lihat golok kami merenggut mewamu bentak si kumis. Sinar golok berkelebat ke arah leher Yowan, disusul bacokan golok si rambut putih ke arah tinggangnya. Memang keistimewaan para anak murid Simtung Kaipang ialah pada permainan golok. Ketuanya terkenal dengan ilmu tongkatnya, maka perkumpulan pengemis itu dinamakan Simtung, tongkat sakti. Akan tetapi agaknya si ketua ini tidak mau menurunkan ilmu tongkatnya kepada para murid dan anggotanya. Malah sebaliknya dia lalu menciptakan ilmu golok dari ilmu tongkat itu dan ilmu golok inilah yang dipelajari oleh semua murid dan anggota Simtung Kaipang. Yowan menggerakkan kedua kakinya, dia memainkan langkah ajaib dan dua orang pengemis itu seketika menjadi bingung karena pemuda itu lenyap di belakang. Pada saat mereka membalik dan menerjang kembali, pemuda itu menggerakkan kedua kaki secara aneh, lenyap lagi dan tiba-tiba belakang siku kanan mereka terkena sentilan jari tangan Yowan. Seketika kaku rasanya lengan itu dan golok mereka terlepas tanpa dapat dipertahankan lagi. Sebelum mereka tahu apa yang barusan terjadi, untuk kedua kalinya tubuh mereka melayang karena kaki Yowan otomatis telah mengirim dua buah tendangan. Aku tidak mau berkolahi, lebih baik kalian pergi. Ganti saja kudaku dan perkara ini habis sampai di sini saja, kembali Yowan berkata. Akan tetapi dua orang pengemis itu menjadi begitu kaget, heran dan ketakutan sehingga tanpa berkata apa-apa lagi mereka berdua kemudian merangkak bangun dan lari turun gunung. Yowan berdiri tertegun, mengikuti mereka dengan pandang macu heran. Kemudian dia mengangkat pundak, lalu memegang kendali dua ekor kuda mereka itu. Kini ada empat ekor kuda di tangannya. Kuda-kuda itu dia camcang pada sebatang pohon dan dia segera menggali lubang di pinggir jalan untuk mengubur bangkai kuda tadi. Setelah selesai, Yowan menuntun empat ekor kuda, melanjutkan perjalanannya mendaki puncak. Kiranya jalan yang sengaja dibangun menuju puncak itu berliku-liku mengelilingi puncak. Memang, satu-satunya care untuk membuat jalan yang dapat dilalui kuda dan manusia biasa, hanya membuatnya berliku-liku seperti itu sehingga jalan tanjakannya tidak terlalu sukar dilalui. Dengan mempergunakan ilmu lari cepat, tentu saja dapat mendaki dengan melalui jalan yang lurus dan dapat cepat sampai di puncak. Akan tetapi melalui jalan buatan ini, apalagi sambil menuntun empat ekor kuda yang kadang-kadang ruo dan mogok di jalan, benar-benar memakan waktu setengah hari lebih. Menjelang senja barulah Yowan tiba di pintu gerbang tembok yang mengelilingi Hoa San Pai yang berupa kelompok bangunan besar di puncak. Seorang tosu yang menjaga pintu gerbang menyambut Yowan dengan pertanyaan, Apakah kau tukang kuda baru? Yowan mengangguk. Aku harus membawa kuda-kuda ini ke kandang. Dapatkah kau menunjukkan di mana adanya kandang kuda? Tosu itu kelihatan kurang senang mendengar kata-kata Yowan yang sederhana tanpa penghormatan sama sekali itu. Betul-betul seorang anak muda dusun yang amat bodoh, pikirnya. Kandang kuda berada di luar tembok sebelah barat. Kau kelilingi saja tembok ini terus ke barat, nanti akan sampai di sana, jawabnya lalu duduk kembali, sama sekali tidak mengacuhkan Yowan yang berteluh dan amat lapar itu. Yowan memandang ke arah barat. Benar saja, di dekat tembok sebelah sana kelihatan kandang kuda, terbuat dari papan dan kayu sederhana. Tanpa mengucap terima kasih karena dianggapnya tanya-jawab itu sudah semestinya, dia pun pergi dari situ, menuntun empat ekor kudanya. Tosu yang menyambutnya di kandang kuda lebih peramah. Tosu ini bertubuh gemuk pendek, mukanya bundar dan matanya seperti dua buah kelereng. Hahaha, ada tukang kuda baru serunya. Orang muda, mana kuda tunggangan suonbu yang berbulu hitam? Dan ini ada empat ekor, eh haha, bagaimana ini? Bong Suheng tadi bilang bahwa kau membawa kuda mereka bertiga, kenapa sekarang ada empat ekor kuda siapa yang dua ekor ini dan mana kuda suonbu? Lepek, kuda yang hitam itu sudah kukubur di pinggir jalan sana, berkata Yowan sambil menyusut peluh dengan ujung lengan baju. Lah merasa lelah dan lapar sekali, juga amat haus. Semenjak kemarin ia tidak makan, dan tadi ia tidak berani berhenti untuk mencari buah atau air. Kini ia pun masih menghadapi urusan kuda dan tentu akan mendapat marah lagi. Tosu genduk itu melongot, sepasang matanya semakin bundar, memandangnya dengan bingung dan heran. Kau kubur, bagaimana ini? Maksudmu, kau pendam kuda itu? Yowan mengangguk, benar, karena dia mati. Lah berhenti sebentar kemudian berkata, Lepek, aku lapar dan haus, apakah kau bisa menolong aku? Tosu itu mengangguk-angguk, masih kebingungan. Ah, tentu, tentu, tunggu sebentar. Aneh, bagaimana kuda bisa mati dan dikubur? Aneh, namun dia berjalan memasuki kandang kuda sambil mengomel panjang pendek, dan pada waktu keluar lagi membawa bungkusan makanan dan sekaleng air minum. Tanpa banyak sungkan lagi Yowan menerima kaleng air dan minum dengan lahapnya. Tosu itu memandangnya penuh kasihan dan tidak mengganggunya ketika Yowan mulai makan. Berbeda dengan ketika minum tadi, kini Yowan makan dengan lambat-lambat dan tenang. Melihat Tosu itu memandangnya, Yowan bercerita sambil makan. Kuda hitam dibunuh orang, Lepek. Untungnya mereka berdua itu lari meninggalkan dua ekor kuda mereka ini, lalu ku bawa ke sini dan bangkai kuda hitam itu kukubur di pinggir jalan. Tosu itu mendengarkan dengan melomong. Kuda itu dibunuh orang? Siapa mereka yang begitu berani main gila di Hwasan? Mereka mengaku utusan-utusan dari Sintung Kaipang. Tadinya mereka tidak mau ganti, aku tetap tidak mau terima. Akhirnya mereka mengalah dan lari pergi, meninggalkan dua ekor kuda ini. Tosu itu melebarkan matanya. Sintung Kaipang? Dan mereka mengalah? Hem, kau masih untung, orang muda. Mereka itu jahat. Kalau mereka tidak memandang kebesaran Hwasan Pai, kiranya bukan hanya kuda itu yang mereka bunuh dan saat ini kau takkan dapat makan minum lagi. Yolan diam saja, pikirannya melayang ke arah Swan Bu. Jangan-jangan anak itu akan menjadi marah sekali karena kuda kesayangannya dibunuh orang dan akan membuat gara-gara dengan pembunuh kuda. Lepek, tadi aku sudah melihat anak yang bernama Swan Bu itu. Dia tampan dan pandai main panah. Siapakah dia? Apakah putra ketua Hwasan Pai? Tosu itu menggeleng kepala. Kau orang baru, agaknya bukan orang sekitar Hwasan. Memang Swan Bu tampan dan gagah. Ah, kasihan dia, tentu akan sedih dan marah kalau mendengar kudanya dibunuh orang. Hem, aku tidak akan tega menyampaikan berita ini kepadanya, anak malang. Hem, benar-benar orang Hwasan Pai amat memanjakan anak itu. Lepek, kalau dia bukan putra ketua Hwasan Pai, apakah dia itu anak raja yang sedang bermain-main di sini? Tosu itu memandangnya dengan metel, terbelalak. Putra raja? Hahaha, sama sekali bukan, akan tetapi memang dia patut menjadi putra raja. Dia itu adalah cucu tunggal dari Kualo Sukong, jadi masih terhitung kekonakan dari ketua kami yang sekarang. Berdebar jantung Yohan. Cucu guru besar Sikwa. Suhunya juga Sikwa. Lepek, dia itu anak siapakah? Aku belum mengenal orang-orang di sini, keteranganmu tadi sama sekali tidak jelas. Tosu itu kini tertawa dan mengangkat jempol tangan kanannya ke atas. Dia keturunan orang-orang gagah, karena itu dia harus menjadi seorang calon tokoh Hwasan Pai yang nomor satu. Ayahnya adalah tokoh sakti yang terkenal dengan julukan pendekar buta, ibunya juga mempunyai kepandaian setinggi langot. Adapun kakeknya adalah Hoa Sanit Kiam Kuatin Siong, bekas ketua Hoa San Pai, pamannya adalah Kui San Jin, orang gunung Sikui, yang sekarang menjadi ketua kami. Paman-paman gunungnya adalah orang-orang sakti yang bersama-sama menggembelengnya, bukankah dia kelak akan menjadi jago nomor satu di dunia persilatan. Tosu genduk itu nampak bangga sekali sehingga tidak tahu betapa wajah kacung kuda ini menjadi pucat. Kiranya suon bu yang pagi tadi memakinya dan hendak memanahnya kalau dia lari, adalah putra suhunya. Pantas saja demikian gagah dan tampan. Ah, aku kurang hati-hati, pikirnya. Dia anak suhu, dan diam-diam-diam merasa bangga juga. Akan tetapi dia kecewa sekali teringat bahwa kuda anak itu telah terbunuh. Malam sudah tiba, eh haha, siapa namamu tadi? Awan, Lopek. Awan, kau jaga baik-baik kuda di kandang ini. Rumput masih cukup di sudut kandang sana, kau beri makan mereka dulu, lalu kau boleh tidur. Kau bikin sendiri tempat tidurmu, banyak rumput kering di kandang kosong sebelah kiri. Beberapa malam ini pintu, aku, juga tidur di sana, lebih enak daripada tidur di ranjang. Kalau perlu mandi, tuh di bawah pohon besar itu ada sumber air. Besok saja pintu ajak kau ke dalam, bertemu dengan para pemimpin. Malam ini kau mengasuh saja. Baik, terima kasih, Lopek. Yohan berterima kasih sekali sekarang karena memang dia membutuhkan istirahat untuk memutar otak. Bermacam perasaan teraduk di dalam hatinya. Jadi suhunya sudah mempunyai putera yang demikian tampan dan gagahnya. Putera itu dididik di Hoasan Pai. Mungkin saking senangnya mendapatkan putera ini, suhu dan sumbonya sampai lupa kepadanya. Besok dia harus menghadap suhu dan sumbonya. Tentu saja dia bisa bekerja di situ, menjadi tukang kuda atau apa saja. Akan tetapi, dia ragu-ragu apakah dia akan suka tinggal di sini selamanya. Apakah suhunya masih mau menurunkan ilmu silat sesudah mempunyai putera yang amat disayang? Bukankah Tosu Gendut tadi menyatakan bahwa cita-cita mereka semua adalah membuat suhu agar menjadi jago nomor satu di dunia? Mungkin suhu dan subonya mau mengajarnya, dia cukup mengenal watak mereka yang budiman. Akan tetapi apakah para orang tua di Hoasan Pai akan suka menerimanya? Pusing pikiran Yohan. Betapapun juga, besok aku akan menghadap suhu dan lihat saja bagaimana perkembangannya. Kalau tidak mungkin tinggal di situ, pikirnya, dia akan bertanya pada suhunya tentang musuh besarnya, The Sun. Akan dicari dan dilawannya dengan apa yang dia miliki sekarang. Berpikir sampai di sini dia teringat akan pertempuran tadi dan diam-diam dia menjadi girang. Tadinya dia menganggap bahwa dua orang itu hanyalah dua manusia sombong yang tidak becus apa-apa, orang-orang lemah yang hanya bisa mengandalkan aksi dan mungkin kedudukan, yang sama sekali tidak mempunyai kepandayan silat yang berarti. Apakah Tosu Gendut tadi yang lebih-lebihkan? Tidak mungkin dua orang yang begitu lemah bisa merajalela berbuat kejahatan. Orang dengan kepandayan serendah itu mana bisa mengganggu orang lain? Sampai dia tertidur pulas di atas rumput kering yang nyaman ditiduri, Yawan masih belum dapat menjawab pertanyaannya sendiri itu. Memang, pemuda ini sama sekali tidak tahu bahwa bukan dua orang itu yang terlalu lemah, Melainkan dia sendirilah yang terlalu tinggi tingkat ilmunya bagi dua orang tadi lah sama sekali tak menyadari bahwa dalam dirinya telah terkandung ilmu silat tingkat tinggi yang sudah mendarah daging dengan dirinya lah menganggap dirinya belum pandai silat, Sama sekali tidak sadar bahwa setiap gerakannya mengandung inti sari ilmu silat tinggi yang diwariskan oleh sineng cu dan beluah kala. Tentu saja Yawan yang sederhana jalan pikirannya ini tidak merasa pandai ilmu silat. Baginya, ketika selama tiga tahun dia memainkan jurus-jurus sakti, sama sekali bukanlah belajar, Melainkan hanya menjadi perantara kedua orang sakti mengadu ilmu. Tiba-tiba Yawan bangkit dari rumput kering. Telinganya mendengar kuda meringkik dan menyepak-nyepak. Jika saja dia tidak ingat bahwa dia sedang menjadi tukang kuda dan kewajibannya menjaga kuda, tentu tidak akan tidur lagi lah terlalu lelah. Dengan malas dia bangun dan keluar dari kandang kosong yang menjadi kamar tidurnya, menghampiri kandang kuda. Tidak ada sesuatu. Malam gelap dan kuda-kuda itu masih berada di kandang. Ahaha, kiranya benar hanya tukang kuda, terdengar suara lirih, dari atas. Yawan terkejut. Kiranya ada orang di atas kandang kuda. Mendadak dia mendengar sambaran halus dari belakang. Cepat dia miringkan tubuhnya dan... Tak! Sebuah benda kecil menyambar lewat, menghantam tiang kandang dan mengeluarkan sinar. Di lain saat, tiang itu dan rumput kering di bawah yang terkena pecahan benda itu sudah terbakar. Yawan kaget bukan main. Cepat dia menggunakan rumput basah untuk memadamkan api. Dengan penuh hamarah dia menggerakkan tubuh melompat ke atas kandang. Akan tetapi sunyi di situ, tidak ada bayangan orang. Dia menduga bahwa orang yang menyambitnya tadi tentu sudah melarikan diri. Kembaiki dia memasuki kandang kosong, akan tetapi kali ini dia tidak dapat tidur pulas. Agaknya yang datang itu adalah dua orang sintung kaipang tadi, atau bisa jadi teman-temannya. Mereka datang menyerangnya dengan benda yang dapat membakar tiang dan rumput, ataukah memang sengaja hendak membakar kandang? Namun mendengar ucapan lirih tadi, agaknya mereka ingin pula melihat apakah dia benar-benar seorang tukang kuda. Benar-benar aneh. Apa artinya ini semua? Pada keesokannya, pagi-pagi sekali serombongan orang yang semua berpakaian penuh tambalan mendaki puncak koasan. Yang berjalan paling depan adalah seorang kakek berusia 60 tahun lebih, tubuhnya kurus kering seperti tinggal tulang terbungkus kulit saja tanpa daging sedikitpun, namun tubuh itu masih tegak berdiri kaku seperti prajurit bersikap di depan kawandannya. Lah memegang sebatang tongkat yang aneh. Tongkat ini entah terbuat dari bahan apa, tidak dapat dikenal begitu saja, tapi warnanya aneka macam, belang bonteng ada warna hijau, merah, kuning, hitam dan putih. Lebih hebat lagi sepatunya, karena sepatu ini pun terbuat dari kulit mungkilap yang warnanya juga macam-macam. Dilihat begitu saja dia lebih pantas menjadi seorang pemain lawat di atas panggung wayang. Akan tetapi, jangan dikira bahwa dia itu orang gila atau seorang biasa saja, karena kakek ini adalah Sintung Kait Pangcu, ketua perkumpulan pengemis tongkat sakti, yang amat terkenal sebagai raja pengemis. Permainan tongkatnya hebat dan ditakuti orang. Memang ketua pengemis ini pandai sekali main tongkat. Dia menerima kepandayan ini dari dua orang hwasyo pelarian dari Siau Lems yang terkenal dengan julukan Hek Tung Hwasyo dan Pek Tung Hwasyo, Sih Hwasyo Tongkat Hitam dan Hwasyo Tongkat Putih. Di kanan kirinya berjalan dua orang pengemis tua yang berusia 50 lebih. Salah seorang membawa sebatang pedang tergantung pada binggang, yang kedua memegang sebatang toya panjang. Kedua orang pengemis ini memakai sepatu yang berwarna, akan tetapi warnanya tak sebanyak pada sepatu pangcu itu. Ini menjadi tanda bahwa mereka itu masih setingkat lebih rendah daripada pangcu mereka. Mereka adalah kedua orang pembantu ketua itu, dan merupakan orang kedua dan ketiga dalam Sintung Kaipang. Di belakang tiga orang tokoh Sintung Kaipang ini, nampak berbaris murid-murid mereka bertiga yang jumlahnya 15 orang, di antara mereka ini tampak dua orang yang kemarin ribut-ribut dengan Yohan. Melihat mereka mendaki puncak dengan kecepatan luar biasa dapat diduga bahwa mereka adalah orang-orang yang berkepandaian tinggi. Memang sesungguhnya, 18 orang pengemis yang mendaki puncak Hoasan dengan muka marah ini merupakan orang-orang terpenting dalam Sintung Kaipang. Para Tosu yang bekerja di luar dan menjaga pintu segera mengenal mereka. Dengan tergesa-gesa para Tosu yang melihat datangnya rombongan ini menyampaikan laporan ke dalam. Kaget dan heran juga Kui Sanjin, ketua Hoasan Pai ketika mendengar laporan ini. Cepat dia keluar menyambut dan berturut-turut keluar pula istrinya, Su Hengnya yaitu Tian Beng Tosu. Bahkan Kua Kun Hang bersama istrinya, Kue Eh Hwi Kau, dan putranya, Kua Suon Bu, juga keluar untuk melihat apa kehendak rombongan pengemis itu. Ketua Hoasan Pai, Kui Sanjin, diam-diam merasa tidak enak perasaannya. Memang ada sesuatu di antara Hoasan Pai dan Sintung Kaipang yang menjadi ganjalan hati. Dimulai dengan bentrokan kecil antara salah seorang anak murid Hoasan Pai yang pergi ke kota dengan seorang anggota Sintung Kaipang. Seorang pengemis yang sombong dan memandang rendah Hoasan Pai sudah bentrok dengan seorang anggota Hoasan Pai yang beratak keras. Si pengemis dipukul roboh, datang banyak pengemis yang mengeroyok sehingga anak murid Hoasan Pai itu terluka dan lari. Akan tetapi urusan ini sudah diselesaikan oleh Suhengnya, Tian Beng Tosu sehingga tidak menjalar lagi menjadi permusuhan antara kedua pihak. Betapapun juga, diam-diam kedua pihak menaruh ganjalan hati. Kini Ketua Sintung Kaipang beserta rombongannya pagi-pagi mendaki puncak Hoasan, ada keperluan apakah? Karena mendengar bahwa yang memimpin rombongan adalah ketuanya sendiri, maka Kui Sanjin sendiri menyambut keluar, khawatir kalau anak murid yang menyambut, akan terjadi bentrokan yang lebih besar. Sengaja dia menyambut di luar tembok, sesuai dengan keadaan tamu yang bukan merupakan sahabat. Ketika melihat rombongan cuan rumah keluar dari pintu gebang, Sintung Kaipangcu memberi tanda kepada rombongannya untuk berhentilah melihat dua orang kakek yang berpakaian pendeta, seorang wanita tua yang masih cantik, seorang laki-laki muda yang buta di samping seorang wanita jelita, dan juga seorang anak laki-laki yang tampan dan membawa gendwa. Di belakang rombongan ini tampak pula beberapa orang tosu yang mengikuti dari jauh, agaknya bukan anggota-anggota rombongan penyambut. Ketua pengemis yang sebutannya Sintung Lokai, pengemis tua tongkat sakti, berdiri memandang dengan sikap galak dan angkuhlah sama sekali tak gentar biarpun dengan sudut matanya dia lihat betapa puluhan orang tosu kelihatan keluar pula seperti rayap. Malah dia hanya berdiri tegak saja, sama sekali tidak menghormat cuan rumah sebagaimana layaknya seorang tamu. Melihat sikap seperti ini, Kui Sanjin hanya tersenyum-senyum sabar dan begitu sampai di depan rombongan tamu, dia mengangkat tangan di depan dada sebagai penghormatan. Juga suhengnya, Tian Beng Tosu, mengangkat kedua tangan memberi hormat. Sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya.